Selamat datang di channel kami Saat ini Dalam video kesempatan kali ini Saya akan membuat Kursi sederhana Kursi kayu Kita masuk ke blender Saya hidupkan dulu screen key nya Kita buang dulu Semua yang ada disini Kali ini Saya akan membuat Dengan objek utama Line Kita ubah duruskan property Di unit Kita ganti Sentimeter Untuk ukuran Kita bisa bikin 45 Sumbu Z 45 Untuk sumber Z Saya buat 3 cm Masuk ke edit mode Ya Kita seleksi face Kita Ice Stroke Ice Stroke 3 Ya Masuk Object mode Lagi Masuk ke Apply skill ya Agar ukurannya normal Nanti Masuk Add mode Ya Seleksi Face atas Dan face bawah Kita tambah atas Kita Subday Kita bikin 6 8 9 9 9 Cukup Cukup mungkin Ya Ya Kelihatan Ya Kita Mungkin Akan menggunakan Enroll Jadi kita Buat Sebagian Sini Masuk Ke X-Ray Kita Seleksi Vertique Yang Sebelah Sini Ya Pastikan Atas Bawah Kena Semua ya Kita Hapus Vertique Dulu Ya Tematikan X-Ray Masuk Ke Modif View Properties Add Modif Mirror Ya Mirror Di sumbu X Kita List Clipping Agar Nembel Ya Setelah Itu Kita Seleksi Face Ini Kita Extrude Kebawah Sekitar Kira-kira 40 Centi E 40 Ya Lalu Bagian Sandaran Atas Kita Extrude Juga E 50 Sudah Kelihatan Ya Kita Seleksi Bagian Ini Ya Kita Select Control Dan Klik Disini Lagi Ya Lalu Kita Extrude Face Along Normal Ya Kita keluar Sedikit Ya Di bagian Sini Kelihatan Agak Melengkung Ya Kita ratakan Dulu Kita Skill Skill X 0 Sini Juga Kita Skill Y 0 Untuk Bagian Sini Kita Akan Rotet R Z Ya Dan Bagian Pocok Ini Kita Bevel Kita Bagai Ini Ya Contral Di Sambil Scroll Ke Depan Ya Jadi Ujungnya Tidak Lancip Ya Untuk Yang Bagian Belakang Ini Kita Akan Modifikasi Sedikit Biar Kelihatan Cantik Kita Select HG Yang Bagian Sini Dan Bagian Sini Juga Ya Kita Tambah Samping Numpet 3 Ya Ya Kita Ini Kita Tarik Ya Sedikit Ya Kita Quit Melengkung Bagian Sini Juga Melengkung Ke Belakang Kita Agihkan Sini Ya Ya Kita Seleksi Yang Tadi Ya Seperti Tadi Nanti Nanti Kita Tidak Lagi Key Kita Scroll Nuculin Ini Kita Tarik Ke Sumbu Y Y Ya Cukup Cukup Segitu Lalu Kita Akan Membuat Oh Ya Ini Bagian Seperti Kayak Tatakan Yang Dibawa Papan Gitu Kita Seleksi Sini Seleksi Ini Seleksi Ini Juga Kita Extrude Ke Bawah Sedikit Lalu Di bagian Bawah Kita Kasih Penghubungan Antara Ini Agar Kelihatan Lebih Kokoh Ya Control R Ari Kesini Control V Kita Scroll Jadi 2 C Seleksi Seleksi Kira Kira Cukup Sini Cukup Control R Ya Lalu Kita Tepuk Cukup Sini Sini kita ekstrup ke bagian sini ya E tarik lalu kita bikin bagian sandaran ya kita tampak tepannya boleh mongrel sini mongrel ini boleh mongrel air lagi mongrel air cukup mungkin lalu kita seleksi versi ini dan ini kita ekstrup ya kamu set jadi kita tinggal tambah material kita kasih plan disini ya kita bikin material oh iya ini tadi sudah selesai mirrornya kita apply material new image texture kita pakai image ya kita kita open kita bikin ya ini material yang sudah saya siapkan mungkin kita kayak ini ya so tab klik kanan smart UV project ya kita akan menyesuaikan sendiri ya tab add mode kita set smooth kita objek data purpose this auto smooth tadi janteng ya sudah jadi plan kita kasih material putih ya cukup coba kita pasang kamera add kamera kita atur kamera kita atur pandangan lalu kita ctrl shift 0 ctrl ctrl oh ya ctrl alt 0 ya kita view nya kita kunci kameranya biar kita bisa mengatur pandangan ya cukup cukup kita masuk ke render untuk memasang lampu saya biasanya bagi dua seperti ini ya kita pasang lampu kita pakai lampu matahari saya biar lebih mudah mencayang ya untuk yang ini background kita atur lagi kita ekstru disini kita bevel disini tab set smooth kita scale sumber x ya untuk render coba pakai cycle biasa bagi cpu kita checklist disini biasanya saya aktifkan ini disini juga bikin standar heat contrast ya untuk pencahayaan coba kita tambah jadi 2 3 2 5 ya cukup sepertinya ukuran kita bikin ini cukup ya head tv 1080p untuk kamera kita atur fokus sini kamera kita atur di kursi ya limitnya ya seperti itu cukup sih biasanya seperti itu kita tinggal render F12 ya mungkin video saya percepat karena prosesnya tadi agak lama ini sudah ada hasilnya bagus ya mungkin sampai disini video saya saat ini tunggu video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh